pertanyaan olah nafas seputar Wim Hof saya Wim Hof 2, 3 rit tapi saturasi turun paling 90 apakah efektif karena tidak cukup waktu yang disebut hipoksia itu di bawah 92 Wim Hof itu namanya terapi hipoksia jadi harus di bawah 92 tapi kalau 3 rit itu harusnya 90-an 85-an, 70-an makin turun makin bagus tapi bertahap bagaimana caranya supaya turun saturasi itu kan oksikin dalam darah maka caranya satu, buangnya lebih banyak tarik buang buang habis kalau ikut audio yang dari saya ada kata-kata buang habis mas Bungu tidak ada tujuannya supaya tidak lama-lama 40 detik saja sudah turun atau tahan lebih lama tahan sekuatnya kalau sudah berkali-kali tidak usah ikuti abak-abak kalau yang awal kan tahan 40 detik 50-60 berikutnya ini yang sudah berkali-kali sebenarnya olah napasi Mas Gungung ini dari awal aja sudah 90 detik masalah nggak kuat ya tarik aja terus tahan Mas Gungung 10 detik kalau saya 15 detik ada juga kolompok lain yang nahannya sampai 20 detik itu beda-beda versi tapi sebenarnya kalau Wimbov sendiri saya bicara Wimbov memang dia bilang 10-15 second 10-15 kenapa saya ambil 15 karena ternyata kadang kita tarik terus tahan itu saya menikmati sensasi gelieng nge-fly kadang saturasinya masih turun pada saat itu sudah saya panjangin kalau Wimbov-nya 10-15 jadi kalau kalau mau lebih rendah ya silahkan tarik buang lebih panjang dari 3 red tambah 6 red sampai 12 red tergantung waktu nanti pasti red demi red sama-sama kayak olah napasi Mas Gungung yang 90 detik tahannya 6 red coba pasang oximeter nanti red pertama itu misalnya bisa 90 yang kedua bisa 85 yang berikutnya bisa 80 yang berikutnya bisa 70 berikutnya begitu jadi itu bisa turun-turun-turun dengan tarik buang yang sama itu makin turun kalau Anda simak modul workshop Wimbov-2 kan saya sampekan tuh grafiknya maka saya selalu menyarankan sebelum praktek tolong simak workshopnya nanti akan lihat grafik turun-turun sekarang tips yang ketiga yang pertama kan buangnya lebih banyak tahannya lebih lama nah ini tips dari Mas Gungung sebenarnya yang sudah mencapai berhasil 0% nah dia bilang tarik buangnya itu harus konsisten ya itu makanya kita pakai ya beberapa waktu ke depan saya akan sering pakai juga audio-nya Mas Gungung ini tarik buang ini konsisten tarik 2,5 detik buang 2,5 detik kira-kira gitu ya 1 detik itu bukan tik enggak lah ya 1 2 jarak dari tik ke tik itulah 1 detik sebenarnya pengertiannya begitu jadi itu 1 detik tarik buang ini konsisten konsisten ya dengan konsistensi selama 7 read maka akan turun-turun turun-turun tadi saya juga baru sampai 35 saya mungkin perlu 12 read untuk bisa 0% atau tahannya lebih lama lagi saya sedang covid boleh covid itu bimpov boleh ini sebenarnya saya sudah covid olah nafas 55 kok bimpov aja itu kan dikenal sebagai anti covid mau bimpov 1 mau bimpov 2 jadi saya jawab beberapa sekaligus beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bimpov dulu saya whiskey breathing tapi saturasi kok malah turun sampai 92 whiskey breathing tidak untuk naikin saturasi tarik misalnya 4 duangnya lebih banyak kalau naik mau naikin saturasi ya naikin lebih banyak bukan whiskey breathing jadi memang beda tujuan mau naikin saturasi olah nafas bimpov whiskey breathing untuk ngantuk dan tidur untuk menurunkan tekanan darah tinggi masalah turun nanti kan naik lagi jadi memang kalau Anda saya mau naikin saturasi ya jangan whiskey breathing jadi tujuannya beda-beda whiskey breathing untuk menstimulasi saraf bagus menstimulasi parasimpatetik nervous sistem jadi kalau mau naikin saturasi dengan cepat ya wimpov aja terus dulu sampai masalah saturasi beres nanti baru untuk tujuan yang lain untuk darah tinggi ada whiskey breathing jadi olah nafas itu simak modulnya satu persatu untuk apa sehingga Anda tahu saya ini kok begini emang bukan buat itu kok jantung saya berdebar-debar iyalah namanya wimpov tapi nanti begitu masuk relaksasi tahan nafas itu sebenarnya nanti yang tadinya nyedernyuk jantungnya sampai seratusan malah justru distabilkan maka wimpov itu kombinasi ada tarik nafas apalagi dengan audio saya ada tambah relaksasinya lagi maka misalnya ada yang punya aritmia cukup aman untuk wimpov yang pakai relaksasi saya wimpov 2 setelah selalu tahan nafas tidak bisa lama semampunya saja kalau Anda simak modul saya pernah cerita kesaksian saya kena bronchitis 9 tahun jadi saturasi cuma 94-95 paling tinggi 98 terus tahannya berapa paling 40 detik 30 detik namanya paru-paru bermasalah sekarang saya bisa 3 menit terpanjang yang pernah saya lakukan setelah buang menyampun buang habis sampai gemeter saya tidak tahu saturasi berapa tapi ada rekamannya yang saya tahan sampai begitu lama jadi sembuh cepat pakai obat operasi tidak pakai obat 6 bulan kalau saya bicara amannya jangan berharap terlalu cepat juga 2 bulan sembuh yang bisa cepat sembuh itu kayak insomnia GERD kalau sungguh-sungguh ikut semua modul paling lama 1 bulan yang 1 minggu saja sudah langsung lepas obat darah tinggi 2-3 hari Anda lepas obat tapi yang namanya diabetes itu kan penyakit keturunan bahkan dokter saja bilang tidak bisa sembuh seumur hidup sudah minum obat diabetes darah tinggi gitu juga tapi darah tinggi cepat Anda olah nafas sim saja modul darah tinggi maka nanti dengan cepat Anda tahu yang penting itu ngalami dulu ikut WA Group tapi tidak ngalami ngalami kan begitu ngalami turun 20 poin gula dari 200 turun 40 poin yaudah kalau tinggi ambil nafas saja tarik nafas ambil waktu tapi tidak ada waktu ambil obat jadi sebenarnya mau pakai obat apa enggak obat akhirnya kita tahu menjadi pilihan walaupun minum obat yang tidak dosa darah tinggi tidak ada waktu lagi meeting minum obat ada waktu 6 menit turun 15 poin dari bahaya kan enggak bahaya selesai meeting lagi break 6 menit lagi turun lagi jadi kalau mau ya bertahap lepas obatnya dosisnya pelan-pelan diturunkan lalu ada yang tanya lagi ini tadi saya udah oke itu bukan masalah bukan mimpok ya nanti saya kumpulkan jadi satu aja sekarang yang pak saya tadi pagi nafas Wim Hof 2 ritme buang tetap lewat hidung boleh kalau olah nafasnya mas kunggung tarik hidung buang hidung boleh tarik hidung buang mulut enggak masalah kalau mas kunggung namanya olah nafas ritme yang ditekankan mau mulut mau hidung pokoknya kalau 2 detik ya 2 detik tariknya 2 detik ya 2 detik 2 setengah ya 2 setengah 5 ya 5 kalau Wim Hof memang beda dia enggak menekankan ritme menekankan tarik kuat-kuat buang juga kuat menarikkan oksigen buangkan CO2 gitu nanti aliran olah nafas yang lain buangnya jangan kuat-kuat buang itu energi energinya dimana kalau bagi saya energi itu ATP maka kalau buang nafas itu energi agak susah masuk otak saya kan kalau kita pelajar biologi tarik nafas kan oksigen masuk udara keluar kan CO2 energi di dalam tubuh kita ini dari hasil metabolisme setelah oksigen ketemu ini lemak dibakar jadi ada di energi gitu ya jadi kalau dengan yang itu agak jauh gak susah nyambungnya saya gitu ya tapi kalau dengan mas Gunggung masih nyambung kenapa karena ritme ritme itu penting gitu ya tapi narik harus hidung itu sepakat karena oksigen hidung ini ada saluran pre-finger secara biologis itu ada saluran yang memang nafas sebelum ke paru-paru itu harus lewat hidung gak boleh mulut tapi kalau tinggal buangnya saja ya perenang buangnya gak ada yang lewat hidung gitu ya sehat-sehat paru-parunya kuat-kuat semuanya jadi bimbof juga seorang perenang jadi tarik hidung buang mulut gak masalah ya sehingga untuk penyembuhan CA saya bisa berolah nafas seperti hari ini sehari berapa kali oke kembali lagi soal sebenarnya mau sakit apa saja mau kanker minimkista autoimun diabetes ya itu sehari bimbofnya dua kali saat perut kosong berarti sebelum makan pagi sebelum makan malam mau tiga kali satu lagi sebelum makan siang tapi jangan hanya wimbof terus ya karena orang kanker minimkista dan sebagainya itu juga karena ketidakseimbangan hormonal nah untuk hormonal itu MBSR, MBCT atau SENCI juga boleh jadi kalau hanya wimbof aja kapan sembuhnya menurut saya gak sembuh ya karena wimbof sendiri tidak mengajarkan hanya wimbof itu mengajarkan tiga untuk sembuh dari kanker dari minimk diabetes multisplirosis autoimun dan lain-lain juga banyak sekali yang sembuh oleh wimbof selama 50 tahun apa pelajarannya breathing teknik yang kita sebut metode wimbof ice bathing compress air 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 berendam air 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 salju badan-badannya semuanya tiga mind focus nah mind focus itu kayak SENCI kayak MBSR kayak MBCT lalu Anda mau sembuh cuma wimbof tau aja maaf ya gak sembuh gitu loh ya jadi harus semua modul ini saya tekankan lagi Anda harus olah nafas kalau ikutin pola hidup sehat selain wimbof Anda harus itu modul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15 simak lakukan simak lakukan karena sembuh itu tidak hanya perbaikan metabolisme tapi juga hormon itu penting banget hormon keseimbangan hormonal simak modul 5 simak modul 6 simak modul 9 lalu Anda lakukan kalau enggak saya khawatir ya maaf ya kanker itu berpaju dengan waktu seberapa cepat dia metafase berapa cepat selnya kanker ini membelah error dan kanker ini pinter selnya boleh dikatakan kenapa pinter dikasih kemo ini besoknya lagi kemo itu udah gak mempang dia kayak mutasi ya karena memang itu kayak sel pembunuh kan jadi kita harus menggunakannya kayak semua jurus ya karena memang sebenarnya semua jurus itu gini loh sembuh itu dari metabolisme sembuh itu dari sistem imun sembuh itu dari kesimbangan hormonal maka simak juga apa yang harus simak modul 1 regenerasi sel ya Anda harus simak modul 1 sebelum yang lain-lain sebelum mulai nafas simak regenerasi sel regenerasi sel yang benar regenerasi sel membelahnya error tambah banyak kankernya kenapa error karena khawatir karena gelisah karena marah sama Tuhan mau pakai antioksidan yang mahal-mahal sekalipun Anda bisa buang tentu yang mahal-mahal pakai yang murah-murah saja tapi Anda bikin regenerasi sel itu begitu selnya membelah bagus selnya membelah bagus nah untuk bagus regenerasi sel butuh deep sleep maka simak modul 12 modul 12 itu modul itu modul mengenai deep sleep jadi sebenarnya kesembuhan holistik makanya tadi bicara nafasnya dulu bimbofnya dua kali MBSR MBCT sekuat Anda dan sebanyak waktunya makanya kayak sehari 6 jam kalau punya waktu silahkan titipus serahkan cerita dia 5 jam 6 jam setiap hari kalau tidak ngapain-ngapain dia 6 jam 2 jam 2 jam sekali 2 jam sekali ya bukan cuma titipus saya pun waktu langtrut gak banyak kerjaan gula 400 ya 2 jam sekali istri saya gak bisa berdiri anak kakinya sakit lutut ya 2 jam sekali jadi silahkan diatur masing-masing berapa lamanya dan jumlahnya berapa kali